Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Resik Akuatik Pada video kali ini saya akan membahas 5 pakan yang cocok untuk burayak Karena dalam hal budaya ini Yang paling sulit bukanlah memijakan indukannya Tetapi membesarkan anakannya Itulah yang paling sulit Yang menjadi kunci keberhasilan kita Untuk membesarkan burayaknya adalah pakannya Nah pada video kali ini Saya akan membahas 5 pakan yang cocok Buat kalian Semoga bermanfaat ya Yang pertama adalah kuning telur rebus Nah ini gampang banget nih buat kalian Yang gak ada waktu buat kultur Ini gampang banget buat didapat Kalian cukup beli telur Merebusnya dan mengupas kulitnya Lalu ambil kuning telurnya dan larutkan di air Namun menggunakannya Harus sedikit sekali Jangan terlalu banyak karena kuning telur ini Berbahaya bagi anakan Terutama kuning telur ini Buat air cepat bau dan kotor Jadi kalian menggunakannya secukupnya saja Jangan berlebihan ya Yang kedua adalah infusoria Nah ini pakan alami yang sering saya gunakan Untuk membesarkan anakan ikan Terutama cocok banget nih buat kalian yang punya burayak ikan cupang Nah infusoria ini berasal dari Pembusukan daun kering Ataupun Daun-daun lainnya ya Kalian bisa menggunakan Daun pisang Pelet bubuk Atau Tepung ikan Dan tentunya Ada ember air ya Air apa aja bebas Yang penting Jangan air PDAM Nah untuk Kulturnya sendiri Kita membutuhkan Waktu 4-5 hari ya Untuk Terjadinya pembusukan dan Menimbulkan infusorianya Jadi kalian sabar aja ya Kalau mau kultur ini Sedihkan dulu Kulturnya sebelum Kalian membudidayakan ikan cupang Atau ikan lainnya Nah nanti ini akan sedikit bau Karena memang dari pembusukan Jadi kalian harus menggunakannya Sedikit Jangan terlalu banyak Atau kalian bisa menyaringnya Menggunakan tisu Atau Air yang benar-benar rapat Saatnya Karena infusorianya ini Dapat kita lihat Secara langsung ya Walaupun ukurannya Sangat kecil Tapi bisa kita lihat Bila mata kita normal Dan juga Masih fokus Dan kita tentunya Harus teliti banget Buat lihat ini Yang ketiga adalah Artemia Artemia ini Banyak banget Digunakan oleh Para breeder Karena Mengkultur artemia ini Tidak membutuhkan Waktu yang lama Cukup 1-2 hari Berbeda dengan Infusorianya tadi Dan bagaimana sih Secara kita Mengkultur artemia ini Saya akan berikan Tutorialnya Secara singkat Dan semoga kalian Paham ya Jadi pertama-tama itu Kita harus siapkan Dua botol Seperti ini Yang satu Untuk menopang Dan yang satu Ditunggingkan ya Nah di gambar Bisa dilihat Saya yakin Kalian juga Pasti paham Kalau lihat gambar Seperti ini Di sini ada selang Untuk sirkulasi Kalau tidak pakai Juga tidak apa-apa Tapi hasilnya Tidak akan maksimal Dan kita juga Butuh garam ikan Bukan garam dapur Hanya Satu sendok teh saja Dan tentunya Kita butuh Pompa udara Atau air pang Nah untuk Bebitnya Kita bisa beli Online shop Atau kita datang Ketoko ikan Secara langsung Nah Jadi Kulturnya itu Seperti ini nih Kita masukkan Air Kita masukkan Garam Dan juga Masukkan Telur artemia Tapi di gambar ini Botolnya itu digantung Bukan ditopang Dengan botol lainnya Terserah kalian Mau digantung Atau ditopang Dengan botol lainnya Nah Setelah Satu malam Mereka akan Menetas Seperti ini Dan Inilah hasilnya Anakan Artemia Bisa kalian Kasih langsung Atau kalian Menunggu Sampai Mereka Tumbuh Oke Sebelum lanjut Saya akan Merekomendasikan Ikan-ikan yang telah Saya budidayakan Di channel ini Nah ini ada Ikan-ikan ini Semoga Kalian tertarik Untuk Membudidayakannya Atau Kalian punya Ikan-ikan ini Di rumah Kalian bisa Coba Budidayakan Di rumah Dengan Lahan Yang sempit Oke Kita lanjut lagi Ke nomor 4 Nah ini Cacing mikro Cacing mikro ini Cacing hasil Fermentasi Dari ragi Atau dari roti Saya akan Berikan tutorialnya Sedikit Tentang Kultur Cacing ini Jadi Kita harus Menyiapkan Wadah Wadah es krim Atau cup Seperti ini Lalu kita juga Menyediakan Ragi Lalu tepung terigu Dan juga air Dan tentunya Kita harus Memiliki Starter Atau Indukan Buat Kultur Cacing ini Dan cacing ini Bertahan Selama Satu bulan Dan yang terpenting Adalah Jangan Sampai Wadahnya Itu Kering Nanti Mereka Bisa Mati Dan yang Terakhir Adalah Kutu air Liar Yang kita Bisa Temui Di sawah Di kali Ataupun Di pinggir Danau Yang merupakan Hasil Dari Pembusukan Padi Ataupun Tanaman Atau Lingkungan Yang tercemar Nah Untuk video Lengkapnya Saya sudah Upload 9 bulan Yang lalu Ini video Saya Berburu Kutu Air Di sawah Mungkin Kalian Bisa Lihat Cara Jelasnya Mungkin Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Saya Mohon Dukungannya Buat Kalian Yang Setia Pada Channel Ini Untuk Video Berikutnya Saya Akan Memudirayakan Ikan Cupang Dulu Karena Cupang Itu Lagi Ngetrain Lagi Dan Memudidayakannya Di rumah